Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membanta telah memerintahkan asisten pribadinya untuk mengawal proposal yang diajukan oleh KONI ke Kemenpora. Sidang perkara suap dana hibah KONI yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Kamis menghadirkan saksi Menpora Imam Nahrawi, staf pribadi Menpora Miftahul Ulum, dan staf protokoler Arief Sutanto. Dalam sidang ini, Jaksa KPK mengkonfirmasi mengenai proposal dana hibah prestasi atlet yang diajukan oleh KONI dengan bukti dokumen yang disita KPK. Saat dikonfirmasi, adanya dugaan fee proposal yang diajukan KONI. Nahrawi berdali jika proposal berjalan sesuai dengan prosedur, dengan lebih dulu ditelaah dan masuk pada deputi. Nahrawi juga membantah memerintahkan asistennya Miftahul Ulum agar mengawal proses hingga pencairan. Ada tiga pejabat Kemenpora yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, yaitu deputi 4 Mulyana yang didakwa menerima uang 400 juta, serta mobil Fortuner dan juga dua staf Kemenpora Adi Purnomo, serta Eko Trianto yang didakwa menerima suap 215 juta rupiah. Keterangan yang saya sampaikan tadi betul-betul dikod, ditulis oleh media, bahwa saya tidak tahu-benau, tidak pernah memberitahkan, tidak pernah memberitahkan, dan juga sebagai partikel saya kepada umat, kepada bangsa, kepada wakmat, kepada kiai.